Boleh gak, kalau Kak Guntur minta bantuan kamu? Jalan? Jalan kemana? Kok cuma berdua? Iya, jalan aja. Bagaimana situasi di rumah bumi? Kalian belum bisa mendapatkan hasil apapun. Awasi lagi yang benar. Masuk ke dalam rumah itu dan cari tahu apa yang ada di dalamnya. Ini kesempatan bagus buat gue. Om Miss, Mak. Iya. Maaf, tadi aku gak sengaja denger pembicaraan Om. Anak buah Om yang dikirim ke rumah bumi belum dapat informasi apapun. Belum. Mereka juga belum berhasil masuk ke dalam rumah itu. Om berharap dari sana, kita akan tahu apa yang sedang direncanakan oleh klan Harimau. Om merasa Wisnu atau Langit akan kembali ke sana membawa buku ramalan. Jadi ada celah untuk menyerang dan mengambil buku ramalan dari klan Harimau. Sebenarnya aku mau ngawasin rumah bumi. Tapi karena belum ada perintah dari Om, aku gak berani gerak dulu. Om justru senang kalau kamu bisa mengawasi rumah bumi. Oh iya Om. Semalem aku dari mes karyawan Cakar. Rencatanya aku mau cari mata-mata buat aku hipnotis. Tapi ada manusia yang gak bisa aku hipnotis. Dia sama sekali gak terpengaruh. Padahal aku yakin banget kalau dia itu manusia. Mungkin pegawai itu memiliki keturunan Harimau. Gak banyak manusia yang memiliki darah turunan Harimau. Mereka memang memiliki kekuatan melebihi manusia yang lain. Termasuk menangkal hipnotis dari klan kita. Klan Harimau pasti memperketat penjagaan Gimmes. Aku akan coba cari cara lain. Aku ke rumah bumi dulu ya Om. Tadi. Sini aku akan bantuin. Oh iya. Ini uang jajan kamu buat hari ini. Kamu yakin bisa berangkat sendiri. Kakak minta maaf ya Kakak gak bisa mantering kamu. Gak apa-apa Kak. Tadi udah gede. Udah bisa berangkat sendiri. Bener ya. Iya Kak. Tintar. Yaudah sini. Tari hati-hati ya. Iya Kak. Dadah. Dadah. Gintang. Gintang. Pak Langit. Pak Langit ngapain kesini? Saya abis ngecek security depannya buat jagain mes. Gimana keadaan kamu? Udah mendingan? Udah kok Pak. Cuma... Cuma apa? Cuma semalam aku mimpi lagi. Soal manusia harimau dan manusia serigala. Dan yang anehnya itu aku disitu ngeliat ada orang yang matanya hitam. Sama kayak maling kemarin. Bintang. Mungkin sebelum tidur kamu kepikiran soal maling itu. Jadinya kebawa mimpi. Udah deh Bintang. Itu kan cuma mimpi. Bunga tidur doang. Iya iya sih. Tapi panen banget mimpi itu kayak bener-bener nyata. Dan manusia harimau dan manusia serigala itu... Bintang! Bintang! Bintang. Apa langit? Kenapa? Manusia serigala sama manusia harimau kenapa? Tapi by the way ya... Emang manusia harimau, manusia serigala... Yang sejenisnya itu emang ada loh. Apaan sih Ca? Eh ya ada tapi cuma di daun dongeng. Seriusan ada pak. Nggak bohong dah. Tunggu-tunggu Ca. Lo tau apa tentang manusia harimau dan manusia serigala? Ih banyak! Nih ya kalau manusia harimau itu dari Sumatra. Tau kan ini Sumatra? Nah, kalau manusia serigala itu dari... Tunggu, gue juga lupa tuh dari mana. Tapi pokoknya intinya mereka itu musuhan. Udah gitu kalau lagi bulan purnama nih. Mereka berubah tuh jadi manusia harimau sama manusia serigala. Gitu. Udah, cerita doangnya udah. Sampai lupa sama jam kerja. Hah, aduh iya nih. Yuk, yuk, telat nanti. Terus begitu gaji kita dipotong sama parituan. Parituan mulu. Kan bosnya ada di depan sini. Maaf ya pak. Apa, abisnya gimana pak? Papa gaulnya sama kita-kita yang pegawai. Kan janginya kayak temen super mainan gitu pak. Pak, jangan potong gaji. Maaf. Sius. Bintang mimpi lagi. Gue jadi khawatir. Lama-lama Bintang malah nyari tau sendiri. Gue harus bisa ngeyakinin Bintang. Kalau manusia harimau dan manusia serigala itu gak ada. Yuk. Yaudah, yuk. Pak Langit. Hmm? Pak Langit. Kok? Oh. Oh. Iya. Iya. Ini saya mau jalan kok. Iya, iya pak. Kan siapa? Oh iya. Potong gaji. Mana ya? Mentari. Kak Guntur. Kamu mau bareng ke sekolah? Iya pak, tapi angkotnya belum dateng-dateng. Ikut bareng Kak Guntur aja ya. Gak usah deh kak. Tari naik angkot aja. Tapi kan angkot kamu masih lama. Tari. Kalau angkotnya gak dateng-dateng gimana? Nanti kamu terlambat dateng ke sekolah terus diomenin sama Bu Guru. Ikut sama Kak Guntur aja ya. Yaudah deh, Tari ikut. Gitu dong. Yaudah yuk. Yuk. Entarik. Iya kak. Kak Guntur tuh pengen jalan sama Kak Bintang berduaan. Tapi selalu gak bisa dari kemarin. Boleh gak kalau Kak Guntur minta bantuan kamu? Jalan? Jalan kemana? Kok cuma berdua? Iya jalan aja. Kemana kek? Ya misalnya ke tempat yang bagus. Misalnya ke pantai. Atau aja ke wahana permainan. Atau... Ya atau sekedar ke taman doang juga gak apa-apa. Kak Guntur lagi gak mau jahatin Kak Bintang kan? Loh. Kok kamu mikirnya malah kayak gitu sih? Enggak kok. Beneran. Yang ada malah sebaliknya. Kak Guntur tuh malah pengen banget Kak Bintang seneng. Pengen bikin Kak Bintang bahagia. Ya kamu pikirin aja setiap hari Kak Bintang tuh kerjaannya cuma kerja doang. Kasian kan dia pasti capek. Iya sih. Kasian juga Kak Bintang. Capek-capek nyari uang buat sekolah tari. Nah itu juga yang Kak Guntur pikirin. Masa di hidupnya Kak Bintang cuma kerja dan kerja doang? Dia kan juga butuh hiburan. Kak Guntur tuh pengen bikin dia seneng. Setidaknya bisa ajak dia jalan-jalan. Masa kamu gak mau bikin kakak kamu seneng? Harusnya sih kalau kamu sayang sama Kak Bintang. Ya kamu mau bantuin Kak Guntur. Kamu mau kan bantuin Kak Guntur? Iya deh. Tari mau bantuin Kak Guntur. Itu dong. Jadi gini ya Tari. Rencananya adalah nanti kamu ajak Kak Bintang keluar. Bilang aja cuma jalan berdua dan ingat. Kamu gak boleh bilang kalau ini disuruh sama Kak Guntur. Nanti kita janjiin di suatu tempat. Terus Kak Guntur nanti nyusul di sana. Ngerti gak? Ngerti kak. Makasih Tari. Sama-sama. 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 Terima kasih.